Ya Saudara, Gubernur Jambil Haris menandatangani Naskah Perjanjian HIPA Daerah atau NPHD antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Korem 042 Garuda Putih tentang pelaksanaan dana HIPA penyelenggaraan pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan dana untuk pilkada 2024 kepada Korem 042 Garuda Putih tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024 sebesar 5,8 miliar rupiah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian HIPA Daerah atau NPHD oleh Gubernur Jambil Haris dengan Komandan Korem 042 Garuda Putih, Rikjen TNI Rahmat bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 10 Juni 2024. Gubernur Alharis mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan NPHD tersebut untuk mendukung kinerja TNI di lapangan dalam rangka menyamankan jalannya pilkada agar berjalan lancar, aman, damai, dan kontrusif. Gubernur Alharis berharap pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Alharis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Korem 042 Garuda atas kerjasama selama ini dalam pengamanan provinsi Jambi. Karena memang kita tahu bahwa situasi kondisi saat akan menjelang pemilu pada ini biasanya kan perlu solusi yang aman atau musik. Lantinya adalah NPHD kan punya babi disa di lapangan, bunga, dan rambut. Nah inilah langkah-langkah kita yang melakukan langkah-langkah bagaimana masyarakat itu bisa harmonis kebawah. Ya kan? Nah sehingga terciptakan isu-isu yang positif dan tidak mencabar. Nah sehingga berlangsung berhubungan dengan nama yang amat disempat ini. Sementara itu, Dandrem 042 Garuda Putih, Brigjeng TNI Rahmat, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi atas hibah yang diberikan kepada Korem 042 Kapu dalam mendukung pelaksanaan pengamanan pilkada di wilayah provinsi Jambi. Ia mengatakan Korem 042 Kapu siap mengamankan jalannya pilkada di provinsi Jambi dengan optimal, mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap akhir pilkada. Pihaknya juga menyiapkan 1.200 personel dan akan terus berkoordinasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat provinsi. Memang kita sudah menyiapkan 1.200 personel, mereka membantu pemerintah rekomendasi daerah dengan menyiapkan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pengakhiran dalam ini adalah perencanaan mulai dari pendaptaran, kemudian dalam rangka perasaan, kemudian nanti tahap akhirnya adalah pelatikan gubernur. Nah dalam rangka tahapan inilah personel kita melaksanakan kegiatan dalam rangka pertama adalah memiliki daerah-daerah kemungkinan rawan terdendam kompleks, sehingga di situ kita menggerakkan para babinsa, para dantramil, dan anggota untuk melakukan komunikasi sosial. Harapannya dengan dia melakukan komunikasi di daerah itu, menciptalah situasi yang berusia. Dengan apa? Dengan dibantu anggaran dari pemerintah daerah itu.